Kayak ada yang duk, 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 jalannya tuh dihentak-hentakin gitu di jembatan itu. Pernah penasaran lah, dia nengak ke belakang. Nah, kok jadi ada lima orang? Dia berempat nih, ada satu pendaki. Dan Pernah lihat itu, dia emang pake headlamp. Headlampnya itu nyalanya merah, bawa keril juga, pake sepatu juga lengkap lah. Cuman wajahnya itu dia berbulu kayak monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini dan mendengar video ini bisa mengambil sisi positifnya. Dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatang narasumber. Dan narasumber gue kali ini datang dari jauh-jauh banget nih. Dari Garut menuju Bintaro. Kita langsung aja siapa narasumber gue kali ini. Halo Badil, apa kabar? Halo Bang, apa kabar juga? Alhamdulillah, baik. Saya udah berapa lama disini, Dil? Gue baru kerja sih disini. Baru kerja lah ya? Iya, alhamdulillah baru dapet kerjaan di Jakarta. Dan kebetulan nih Badil juga sempat mengirim ceritanya, Dil. Sempat kirim juga tuh. Dari bulan Juli dan lu rencana juga mau kesini ya? Iya, betul. Dan sekarang baru sampe nih, Badil dari Garut kesini untuk menceritakan yang pastinya kisah pendakian mistisnya. Nah, Dil, kalau boleh tahu lu mau menceritakan pendakian lu saat di Gunung Mana nih? Oke, sebelumnya gue pengen berterima kasih nih sama Besok Pagi Channel, sama Bang Indra, sama tim juga. Dari Besok Pagi Channel, ngasih ruang buat gue cerita tentang pengalaman gue pribadi sama kawan-kawan gue di Gunung Gede. Ya, Gunung Gede. Akhir tahun 2020 tuh. Oke, belum lama ini ya? Iya, belum lama lah. Ada setahunan lah. Akhir tahun tepat banget, setahun sekarang. Dan gue juga datang ke Besok Pagi Channel untuk bercerita sama gue, Silaturahmi. Silaturahmi, sama saudara itu. Betul, Bang. Nah, lu waktu digede nih, di Lasolini gue potong nih, lu mau ngalamin kejadian apa aja nih, Dio? Kejadiannya, jadi kita tuh bawa temen cewek satu. Kita kan 11 orang. Cowok 10 sama cewek satu orang. Dari Bogor, namanya Pena. Pena. Dia tuh emang ada keturunan juga dari leluhurnya, dari almarhum neneknya dia. Ada sesuatu kelebihan juga. Oke. Ya, Indigo lah, seperti itu. Anak jaman sekarang, ya, Indigo. Indigo. Nah, di situ dia mengalamin yang kejadian apa aja sih, waktu di pendakian gue. Waktu di pendakian itu, pas pertama naik, itu baru kerasa dimistisnya itu pas lewatin senter air panas menuju kanang batu. Itu pertama, Pena ada tiga kali kesurupan. Terus yang kedua kalian itu di arah mau ke puncak gede. Di selesai apa namanya? Poncantigi ada warung. Nah, di situ kita istirahat dulu karena hujan deras. Dia kemasukan salah satu sosok cewek. Yang mengakunya, itulah ada, nanti kita ceritain ya. Oke, nah, si Badil ini diceritanya gokil banget ya. Jadi, di selama pendakian itu diteror habis-habisan. Sampai lu balik rumah masih diikutin juga tuh, Dilo. Ya, itu temen gue. Yang bawa mobil ya. Oke. Nah, bagi temen-temen semua yang penasaran sama ceritanya Badil, lu simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga nih, di-subscribe besok pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi. Bagi temen-temen semua yang penasaran sama channel Badil, channel lu apa, Dilo? Oke, gue sama temen gue bangun channel namanya Kiri Kanan. Kiri Kanan. Iya. Nah, itu lu menceritakan tentang apa sih channel lu? Kalau gue itu menceritakan segala sesuatu hal keresahan di masyarakat sekitar gue. Oke. Itu mencakup wilayah-wilayah sama sekitaran gue gitu. Tentang sosial, budaya, agama, atau apapun lah stigma masyarakat tentang sesuatu hal. Oke, sosial lah. Sosial. Iya. Nah, keren banget nih menurut gue ya. Dan temen-temen semua yang mungkin penasaran sama channel Badil, nanti untuk lebih jelasnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, Niel. Mungkin gak usah berapa-berapa waktu ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke. Nah, Niel. Lu kan ingin membawakan cerita pengalaman lu di Gunung Gedin ya? Iya. Dan tadi sempat dijelasin juga bahwasannya lu sempat mengalami teror habis-habisan tuh ya? Teror habis-habisan. Dan balik. Ke rumah juga masih di teror ya? Iya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya lu bisa menceritakan gak sih ini? Dari awalnya sampai akhir kenapa sih lu mengalami kejadian seperti itu? Dari awal tuh kita sebetulnya sama kawan-kawan komunitas di Garut tuh udah ada rencana dari bulan-bulan sebelumnya bahkan. Sampai gede tutup, buka lagi. Dan kesempatan di bulan Desember, kita berembuk teman-teman di komunitas. Terus ada 11 orang. Iya. 9 orang dari Garut nih. Gua, Ali, Adi, Alan, Epul, Sandi, Legi, Ajai, sama Fauji. Hmm. Cowok. Terus ada yang nyusul nih, satu orang dari Pasuruan, Mas Oyek namanya. Oke. Mas Oyek dia dijemput sama Ali di Tasik. Di stasiun Tasik. Pakai kereta api. Jadi datang ke base camp, kita biasanya packing-packing logistik nih. Hmm. Untuk langsung berangkat nanti malam ke base camp Cibodas, Gunung Gede. Dan ada satu lagi cewek namanya Pena. Dia udah nunggu di base camp Cibodas sama orang tuanya. Nah, kita perjalanan lah. Dari Garut itu malam jam tujuan. Jam tujuan sampai ke Cibodas itu jam 11 malam. Ketemu sama Pena, soalan sama orang tuanya. Ya, silaturahmi kayak gitu. Kenalin kita dari mana. Ngumpul lah bareng-bareng. Nah, orang tuanya Pena balik. Nah, yang lain pada tidur nih. Pada tidur. Gue, Ali sama Oyek. Kita gak bisa tidur. Kita ngopi dulu di warung kopi disitu. Kebiasaan. Cocok. Kebiasaan lah. Ngopi dulu dah. Sambil sebat-sebat rokok-rokok gitu. Cerita lah. Ali, gue nanya sama dia. Pas ketemu Oyek gimana sih? Ketemu Oyek sama Pena tuh di Gunung Lawu dia. Oke. Di Gunung Lawu. Jadi, ceritanya sepenat tuh dia kesurupan. Kemasukan di Gunung Lawu. Dan ketemu juga sama Mas Oyek. Alhamdulillahnya, Mas Oyek yang bisa handle buat nyembuhin Pena itu. Nah, dari situ kan. Orang anak-anak yang lain gak tau nih. Kalau Pena tuh dia ada kelebihan seperti itu. Gue Oyek sama Ali udah antisipasi udah tau lah sendiri. Leda dari situ. Beres, ngopi. Terus balik. Tidur. Tidur di apa namanya? Di base campnya disitu ya. Tidur di base camp pagi-pagi. Triak-triak Pena tuh. Belum naik ya? Belum naik. Oke. Triak-triak. Normal sih tapi. Iya, trik gimana? Weh, bangun, bangun katanya. Oh, kayaknya kesurupan. Iya. Berisik banget. Apa sih ini? Bangun. Weh, bangun. Pagi ini. Setang 6 lah. Bangun. Packing-packing. Eksersis lah. Pemanasan sebelumnya. Dari situ udah ngurus-ngurus paksi semua. Kan kita online ya. Udah ngurus semua. Beres. Kita berdoa. Barang-barang semuanya. Logistik udah aman. Kita juga bawa HT. Buat komunikasi kita nih. Karena kan. Penting banget tuh. Iya, itu penting banget buat komunikasi. Bener, kerasa banget gue kemana-mana pasti bawa HT. Karena kan ada kebagi dua tim atau beberapa tim. Alhamdulillah. Pakai HT komunikasi lancar. Karena kan kalau handphone kan. Susah. Susah cinyal. Paling buat foto-foto doang atau video. Gitu doang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah naik lah jam 8. Terus lancar. Jadi romohan pertama itu. Gue, Fena, Ali, Legi, sama Oyek berlima. Yang lainnya ini 6 Legi di belakang. Kita udah nyampe duluan di Telaga Biru. Telaga Warna. Disitu romohan lain datang. Kita komunikasi dulu. Dari mana nih? Udah dimana? Gue udah nyampe Telaga Warna. Yaudah istirahat dulu bentar 5 menit. Mereka datang. Gue lanjut. Iya. Lanjut. Terus lewatin jembatan itu. Iya. Masih bareng berlima. Istirahat dulu di Telaga Warna. Terus lanjut lagi. Nah, disini. Abis batu kukus satu. Iya. Batu kukus satu kita masih bareng. Nah, batu kukus satu. Kita bareng. Udah istirahat kan. Zuhur tuh. Zuhur. Zuhur istirahat disitu. Udah beres. Lanjut ke shelter air panas. Iya. Nah, gue tuh kan buka maps nih. Gue ada maps di digital. Buat penakian gunung gede. Oke. Shelter satu, dua, sama tiga batu kukus nih. Lewatin batu kukus dua. Nah, gue kira ada si shelter batu kukus tiga. Ternyata gak ada. Kayaknya udah runtuh mungkin ya. Jalan terus gue berdua sama Ali. Sama lagi bertiga. Sampai di shelter air panas. Yang gedenya bukan yang kecilnya ya Bang. Sampai disitu udah lewatin jelur air panas. Istirahat kita. Salat dulu. Makan dulu. Terus gue nyusul. Siapa? Pena sama Oye. Ke bawah. Yang ke shelter yang kecilnya. Ada ketemu bareng. Dia sama salat makan dulu. Nah, dari situ. Gue komunikasi sama anak-anak di belakang. Ini baru sampai batu kukus katanya. Udah. Gue nungguin di shelter air panas. Nah, dia udah deket ke air panas. Mereka yang di belakang. Gue udah deket nih. Udah, gue lanjut ke kandang batu. Lanjut ke kandang batu. Karena kan kita rencana nge-camp di kandang badak. Iya. Kandang badak. Lanjut ke kandang batu. Di kandang batu ini, gue kepisah lagi. Jadi, gue berdua nih. Berdua sama lagi. Iya. Sama lagi. Oye sama Pena sama Ali. Bertiga di belakang. Itu udah agak grimis sedikit sih. Gue lanjut terus. Tembusin lewat. Pas di kandang badak sebelum kandang badak. Masih bareng. Beres kandang batu. Sorry. Kandang batu. Terus. Lanjut gue nyampe di kandang badak. Nyampe di kandang badak. Itu udah hujan. Serat dulu gue di shelter. Ditungguin itu ada sekitar sejam setengah lah. Iya. Sampai dua jam. Ini anak-anak gak sampe-sampe. Ali sama Oyek sama Vena. Belum nyampe-nyampe. Yaudah. Gue tungguin. Nah ternyata ini dari cerita Ali ya. Sama yang lainnya. Ternyata pas gue pisah ke kandang badak itu kan gue bangun tenda dulu tuh. Gue tanya pas di kandang badak. Kata Ali. Pas di kandang batu itu dia pena itu kesurupan. Pertamanya. Dia jalan aja sendiri. Jalannya yang arah balik ke bawah. Oh bukan malah ke kandang badak ya. Bukan malah naik ke kandang badak. Balik dia. Mau ke air panas. Nah. Ditarik sama Ali. Oh mau kemana? Dia gak jawab. Tanya ke Mas Oyek. Mas ini nih kenapa pena? Oh dia kemasukan katanya. Dibacain doa lah. Terus. Keluar lah dia. Nah yang kedua kali. Dalam beberapa langkah. Sebelum. Air terjun pancawule. Kalau masalah. Air terjun itu. Sebelum itu. Dia kemasukan lagi. Masukan lagi cewek. Anak kecil katanya. Itu masih air kandang badak juga. Anak kecil dia. Ya ngomongnya kalau kata si Ali. Kayak Dora Emon. Manja gitu ya? Iya manja gitu. Gitu gitu. Udah dari situ Oyek dudukin lagi. Iniin lagi. Sadar lagi Alhamdulillah. Nah udah dari situ yang ketiga kalinya nih. Oyek mungkin udah agak-agak. Ah kenapa sih masuk terus? Oyek giniin yang ketiga kalinya. Udah kamu tunjukin aja rumahnya. Kamu dimana? Si Pena jalan sendiri kata Oyek. Sama kata Ali. Ada. Ini kan jalur nih. Jalur. Ini ada tebing mau nanjak. Iya. Dia nabrak tebing itu. Seolah-olah dia mau ke rumahnya. Nabrak aja terus katanya. Ada tiga kali mungkin. Dia ketawain. Mau kemana tuh anak katanya. Didudukin lagi. Bacain lagi di kupinya. Sadar Alhamdulillah. Nah. Itu beres. Pancawule. Air terjun. Terus jalan sampe mau ke kanang badak nih. Sekitar 100-200 meteran lah. Nah gue itu disitu udah firasat sebetulnya. Ini anak-anak belum dateng nih. Kayaknya udah. Kayaknya terjadi sesuatu udah. Gue ke lagi. Gih. Lu tungguin disini ya. Jagain barang-barang. Jagain kanang juga. Apa namanya? Gue nyusul ke bawah. Nyusul. Ada ketemu. Itu ada Ali, Pena, Epul, Ajai, sama Oyek. Berlima. Pena tuh lagi di papa. Ali di kanan, Oyek di kiri kalau gak salah tuh. Lagi di papa gitu. Lemas gitu ya. Gue dateng. Yaudah dudukin dulu aja. Kalau kanang badak langsung misalkan lagi kayak gitu. Takutnya yang lain panik gitu ya. Yang lain panik. Oh udah dalam kondisi itu lu udah paham ya? Iya. Oke. Ini bakalan panik yang lain. Kalau misalkan lihat kondisinya kayak gini kata gue. Sembuhin aja dulu disini. Netralisirlah. Alhamdulillah aman. Udah dudukin udah aman. Sini tasnya si Pena gue ambil alih. Gue bawa. Gue ini apa? Pegang tangannya. Yaudah yuk. Jalan aja. Dia nanya. Gue kenapa sih katanya? Si Pena ini? Iya. Dia nanya. Gak apa-apa aman kok aman. Jalan aja. Udah disitu aman. Udah lah dateng semua. Udah dateng yang rombongan belakang juga aman. Kita komunikasi aman. Alhamdulillah. Yang belakang gak tau terjadi itu. Yang tau itu cuma dua anak ini nih. Eh tiga. Apul. Ajai. Sama Fauji. Tiga itu tau. Pasti Pena kerasukan di kanang batu. Sampai tiga kali. Dia aja heran mereka. Apalagi Fauji ini dia baru naik. Baru naik. Pertama naik ke gunung. Pokoknya gue sebelum daki itu ke anak-anak. Pokoknya fokus aja. Jangan panik. Kalau terjadi sesuatu apapun. Fokus aja tetap. Jangan panik gimana pun. Karena kan kita bareng-bareng nih. Itu jadi tanggung jawab bersama. Kalau misalkan kita bareng-bareng. Seini apapun jangan panik aja dulu. Tenang aja dulu. Biar tenang. Kalau panik satu pasti panik semua gitu ya. Alhamdulillah mereka gak ada yang panik gitu. Udah aman. Istirahat. Masak. Biasa. Itu menuju maghrib. Menuju maghrib itu kata Pena nih. Pas gue tanya. Pas mau maghrib itu dia katanya. Lihat anak kecil. Di. Dekat pelang kandang bedak. Aku aja gue kan. Gue tuh jadi nge-camp. Ini shelter. Shelter yang musola. Yang deket kamar mandi. Agak depanan dikit dah. Itu kita bangun empat tenda. Empat tenda. Katanya Pena liat. Ada anak kecil. Pena nanya katanya. Komunikasi batin gitu lah. Kenapa sih Ngeiko tuh tanya. Aduh. Gak perinik sih dikit. Kenapa tuh? Kata si anak itu katanya. Aku disini buat jagain kamu aja katanya. Biar gak ada yang ganggu. Kata si anak kecil itu. Gue tanya. Gimana sih perawakannya dia. Seumuran 6 tahunan lah. Gak tau cewek. Gak tau cowok. Cuman dia pake. Celana putih. Cuman agak lusuh. Kotor gitu. Keatasnya gak ada. Gak pake apa-apa. Iya. Cowok dia. Anak cowok kayaknya. Itu dia udah. Nah kita. Itu tidur. Aman udah masak. Makan-makan. Ngobrol-ngobrol. Biasa sharing-sharing kayak gitu. Tidur. Pena tuh tidur bareng Ali. Sudel. Ali Sudel. Itu yang pas pertama naik gunung laut. Ketemu sama Oyek. Karena kan Ali sama Pena ini. Dia udah akrab dari. Jaman Mapala pas dia kuliah. Iya. Di Tasik. Iya itu. Terus tenda yang kedua itu. Fauji sama. Siapa ya. Sama Legi. Berdua. Terus gue sama Oyek. Sama Ajai. Sama. Gue bertiga-bertiga. Yang empat itu Alan. Sandi. Adi. Sama. Siapa sih itu lagi. Lupa gue. Itu pokoknya berempat. Gue belum bisa tidur. Gak tidur tuh gue. Itu ngerasain sih. Itu gak tau apa ya. Coba tidur gue sekitar jam setengah satuan lah. Kok ini ada yang. Itu gak tau apaan sih bang. Suara dentuman gitu. Dentuman adalah lapangan kalian. Si Ajai bangun. Dia apaan sih itu katanya. Biarin aja lah. Gak tau gue positif aja lah. Mungkin ada. Apa namanya. Ranting jatuh atau apa gitu ya. Nah yang terakhir. Itu ada suara. Gede banget. Apaan itu gue. Yaudah biarin aja. Tidur. Tidur gue tuh. Gak banget tidur. Tidur aja. Itu pas gue tidur jam setengah duaan. Oyek dan yang lainnya tuh. Kayak Oyek, Pena, Ali tuh. Bangun nih. Mereka lapar kayaknya. Wah lapar gue katanya. Makan mie. Buat tidur. Bangun-bangun pagi. Semua udah bangun. Udah beres juga. Masakan-masakan buat makan kita. Ntar summit. Pas bangun hujan. Pas gue keluar lihat. Pohon. Tumbang bang. Di? Di. Tinggiran tenda kita. Jadi. Ini tenda gue bang. Di bawah. Nah. Atas dikit itu ada pohon. Itu emang ada space juga buat tenda. Tadinya gue pengen bikin disitu. Cuman gue ngantisipasi nih. Ini ada pohon tumbang satu nih. Terus. Eh pohon tumbang. Ada pohon satu nih. Kalau misalkan terjadi sesuatu kan. Gede biasanya ada. Agak badai gitu kan. Hujan gede gitu. Dan Alhamdulillah kita gak disitu. Dan ternyata buahnya tumbang. Oke. Tadi nih Aceh lu pengen camp disitu. Tadinya pengen disitu. Cuman lihat situasi juga kan. Kondisi di sekitar tuh gimana. Di sebelah sini masih aman. Meskipun di bawahnya kan ada kerikil-kerikil dikit. Yang penting kita aman dah. Dengan ada. Kayak. Pohon yang rawan tumbang gitu. Tapi pas pohon tumbang itu gak ada korban jiwa kan. Gak ada Alhamdulillahnya gak ada. Itu kan hujan. Udah hujan itu. Itu sekitar jam. Itu kita ngedaki kan. Hari Kamis nih. Hari Kamis pagi. Berarti malam Jumat kan. Hari Jumat kita naik itu. Pagi-pagi sekitar jam. Sembilanan. Jam sembilan kita. Arah ke puncak. Itu hujan rintik-rintik sih agak gerimis gitu. Kita pake ponco. Jalan terus. Gue tanya juga. Pena gimana. Kondisinya udah. Mendingan baik-baikan. Baik-baik aja katanya. Baik-baik aja udah normal semua. Anak-anak. Kita. Apa namanya. Doa dulu. Udah sarapan doa dulu kita. Pemanasan dulu juga. Biasalah pemanasan-pemanasan. Baru kita summit. Ke puncak gede. Jam sembilan pagi. Lancar. Alhamdulillah. Pas kita. Pisah-pisah itu. Di percabangan tanjakan setan. Iya. Kan ada jalan alternatif nih. Ke ciri. Gue sama yang lain. Sama Pena dan yang lainnya tuh. Lewat tanjakan setannya. Yang ke kanan. Iya yang ke kanan. Itu lucu banget bang. Gila pasti. Pake webbing. Lucu banget. Sepena sampe ke jadot kini apa. Ranting pohon. Ada videonya. Aduh. Katanya. Wah. Mungkin ke video. Kalau Ali. Ajay sama Adi. Itu dia. Lewat jadot alternatif. Komunikasi. Pake hati gue. Lewat sini. Ya udah. Oke. Siap. Bintang aman. Kita bertemu. Bertemu aja di. Beres tanjakan. Ketemu lah kita. Udah disitu aman. Alhamdulillah. Nampai di. Batas vegetasi. Oke. Ada poncantigi kan. Terus ada warung nih bang. Yang menuju puncak. Satu warung itu. Tutup. Itu hujan deras banget bang. Setelah dulu disitu. Yang nyampe duluan gue. Sama anak-anak. Yang masih di belakang. Adi. Ajay. Sama. Si. Adi. Bertiga di belakang. Kita makan dulu lah. Kita bawa. Buat. Ganjar doang sih. Bawa. Pop me. Gue bawa keril juga. Gue bawa keril itu. Gue. Isiin kayak. Minuman. Terus. Gue bawa SB juga. Bawa SB juga. Antisipasi. Kalau gue biasanya. Antisipasi itu. Amit. Amitnya. Kalau misalkan ada orang. Dari anggota kita. Ada yang hipotermia. Atau kedinginan apa gitu. Jadi gue bisa. Nanggulangin pakai itu. Mungkin ya. Dari situ. Makan. Pop me. Kalau gak masalah. Mee instan lah ya. Mee instan lah ya. Mee instan lah. Mee instan ya. Itu makan. Udah. Duduk kita. Gue. Apple. Sama. Disini pena. Gue lagi gini ya. Jadi ngerokok. Apple kan bawa. Tumblr gue nih. Gue tau minum gue. Dia lah. Minta minum. Kata pena. Udah gue kasihin. Dia minum. Beres minum. Tutup. Kini disimpen di depan gue. Dia. Berdiri bang. Berdiri sendiri tuh. Lah gue. Berdiri. Kenapa nih anak. Jalan sendiri. Mau ke arah puncak. Gak pamit. Enggak. Gak ngomong apa-apa. Berdiri. Ada nih. Rada agak merinding lagi nih. Berdiri. Ke kanan. Ke puncak. Jalan sendiri. Gue liatin loh. Kenapa tuh anak. Tanya sama si Oyek. Mas. Kenapa susu penak. Susul ayo. Saya susul sama. Mas Oyek. Susul. Pegangin. Dudukin deket pohon cantigi. Tanyalah. Siapa ini. Nggak jawab sama Oyek. Datang Ali. Sudel Ali. Tanya sama si Ali juga. Pakai bahasa Sunda. Iya sahak. Ya ini siapa. Nggak jawab. Tetap. Gue masih tanya juga. Kenapa sih ini anak. Gue tanyalah. Eh ini siapa sih. Kenapa. Mau ngikutin temen saya. Kata saya. Udah kasihan. Kata saya tuh. Udah capek. Dia ada komunikasi. Baru ngomong. Kenapa. Ditanya. Kenapa di. Agak merinding dikit nih. Tanya. Ini siapa. Dia bilang. Dia nunjuk dulu sih. Nunjuk ke arah puncak. Mau kesana. Katanya. Mau ke puncak. Belum sampai. Kata yang masukin si pena ini. Mau kesana. Belum sampai. Ke puncak. Katanya. Ini siapa. Tiga kali saya nanya. Ratih. Katanya. Dia bilang. Siapa. Ratih. Pengen kesana. Pengen ke puncak. Yaudah. Kata saya. Kalau pengen ikut ke puncak. Ayo ikut. Tapi udah keluar dari. Badan temen saya. Kasian. Udah capek. Kalau mau ikut. Ayo ikut. Nggak usah ganggu. Ikut aja. Udah disitu. Ayek. Langsung. Bacain. Ini. Surat-suratan di. Kupingnya pena. Bacain. Itu sempat nolak. Si. Nggak mau keluar. Wah sempat nolak lah. Berontak lah. Terus. Berontak banget itu. Kita pegangin sama si Ali. Berdua. Saya sama Ali. Pegangin berdua. Wih. Tenaganya lumayan gede tuh. Ya padahal cewek bang. Lagi lemas mungkin ya. Tapi tetep aja. Tenaganya gede. Bisikin sama. Ayek. Ya. Bacain ayat-ayat setia Al-Quran gitu. Ambil lah. Pas keluar dia muntah. Muntah. Cuman nggak keluar apa-apa. Air aja gitu muntahnya. Iya. Gimana kata saya. Nggak apa-apa. Aman katanya. Tanya spena. Aman. Aman. Mau lanjut nggak ke puncak. Saya tanya dulu. Pasti sama anak-anak yang lain. Gimana. Anak-anak yang lain. Alhamdulillah nggak ada yang panik. Jadi kita bertiga yang nanganin itu. Alhamdulillah anak-anak nggak ada yang panik gitu. Dari situ udah tanya. Gimana mau samit. Yaudah ayo samit. Samit. Karena juga Alhamdulillah. Dia normal fisiknya. Semangat lagi dia. Itu perjalanan ke puncak itu emang dari kanan balak aja udah. Ujan gede tuh. Di atas kabut. Bau belerang. Ujannya gede juga. Wah bener itu di ajar badai kayaknya. Sampai terus. Itu sebelum 100 meter sampai puncak. Itu yang pegang HT kan gue. Yang perhubungan belakang tuh si Ajay. Gue titipin si Ajay. Karena kan dia. Ada. Ini juga riwayat. Dulu tuh penyakit paru-paru. Asma. Nggak tahu bronitis gitu. Nggak tahu paru-paru basah itu. Nah gue udah sampe puncak. Dia komunikasi. Sekitar 200 meter sebelum puncak dah. Itu ada batu gede kalau nggak salah. Dia komunikasi deal. Gue balik lagi nih. Kenapa? Ditanya. Gue nggak kuat boble rang. Engap katanya. Sesek. Itu lu sama siapa? Gue tanya. Gue sama Adi. Gue balik lagi. Gue nunggu di warung katanya. Yaudah. Tungguin dulu disitu. Gue apa namanya. Nyusul lu ke sana. Kita kan. Oyek nih bawa oksigen. Oksigen portable tuh. Karena kan dia. Kerja di klinik juga. Jadi dia untuk obat-obatan segala macem. Dia udah. Safe lah ya. Safe lah ya. Udah prepare segala macem. Sampai tabung oksigen dia bawa juga. Gue, Ali sama Oyek. Lanjut. Nyusul ke belakang. Ke siapa? Si Pena ini. Enggak. Ke Ajay sama Adi. Oh si Ajay ini ya. Kalau Pena sama yang lainnya. Anak-anak udah sampai puncak. Sampai tugu. Yang lanjut itu. Gue, Ali sama Oyek. Nah gue pas pertengahan itu. Gue balik lagi. Masihin buat anak-anak. Yang lanjut ke si Ajay itu. Oyek sama Ali. Ketemu. Dikasih oksigen. Udah. Udah mendingan. Udah normal lagi. Mereka mutusin turun. Oke. Katanya nunggu di warung. Yang pas pertama kita istirahat di situ. Oke. Balik lagi Oyek sama. Sama Ali itu. Kumpul. Kita. Bentar sih. Dipunjak juga. Emang dingin banget loh. Apalagi hujan. Foto-foto doang. Ah. Tiga kali empat kali foto. Udah. Dan itu kabut. Kabut banget. Hujan gede bener. Emang sih agak. Tapi alhamdulillahnya gak terlalu ngantri. Buat foto doang itu ya. Kita sempat foto sekali-sekali. Buat diri kita sendiri. Terus barengan. Sembilan orang. Kalian gue di belakang. Alhamdulillah kita komunikasi. Udah di situ kan. Beres nih. Ini. Kata gue sama teman-teman. Ini jangan lama-lama di sini. Kalau kita kelamaan di puncak. Ini udah dingin banget nih. Langsung turun aja. Mending gerakin badan kita. Biar anget lagi. Turun. Komunikasi gue sama yang di bawah. Ini katanya gue nunggu di jalur alternatif. Pas mau ketanyakan setan. Oke. Tunggu di situ kata gue. Jangan kemana-mana. Gue turun sama si Leggy. Berarti berdua. Sama si Leggy berdua. Nah pas di beres warung itu. Si Leggy sempat ngomong sama gue. Gila. Kenapa G? Itu lu. Bibir lu. Katanya apa? Biru katanya. Wah kenapa nih? Emang pas gue pukul si tangan ini bang. Itu. Kagak berasa. Tapi panas. Wah ini kayaknya udah mau mendekati hipotermia mungkin ya. Makanya gue terus aja jalan. Jalan terus sampai ketemu mereka berdua. Adi sama Ajay. Ketemu dia lagi istirahat. Gue sama Leggy berempat di situ. Yang lain belakang aman. Gue sama Ajay. Mutusin buat turun duluan. Buat ngamanin si Ajay dulu nih. Ya kita turun duluan lah. Kita masak dulu buat anak-anak yang di belakang. Buat makan nanti. Gue turun sama Ajay. Hatay masih sama gue. Hatay yang satu lagi sama si Adi. Komunikasi gue turun dulu nih. Masak-masak dulu. Kalau udah barengan sama anak-anak kabarin di HT. Oke siap. Ini udah bareng anak-anak. Gue udah sampai di tenda. Kalau udah sampai di tenda. Mereka udah bareng anak-anak turun. Masak-masak-masak. Udah beres masakan. Anak-anak dateng. Kita makan. Alhamdulillah. Lancar. Sampai di area camp lagi nih. Lancar itu nyampe area camp lagi itu sekitar jam 2-an. Siang tuh ya. Jam 2 siang. Pas naik itu ke puncak. Itu mungkin lagi Jumatan kayaknya ya. Jam setengah 12 deh. Eh jam 12-an gak? Hari Jumat tuh ya. Iya hari Jumat. Aduh gue dosa banget kayaknya. Dosa banget ke Jumatan. Lupa lagi mungkin. Emang daki hari Kamis. Ke Jumat. Itu disitu udah makan-makan. Kita juga. Ada nih satu. Si Sandi dia. Emang bodanya gede. Terus bohannya banyak nih. Dia buat semangka lah. Sama boh-bohannya gitu. Kita makan lah. Wih. Buat. Ini apa? Buat tambahan tenaga lagi nih. Biar seger gitu. Alhamdulillah udah beres-beres semua. Udah makan. Udah kenyang. Packing-packing-packing. Udah beres semua. Kita bedoh-bedoh dulu mau turun. Turun itu sekitar habis asar deh. Jam 4-jam setengah empatan. Turun itu kebagi sekitar tiga kelompok kalau nggak salah. Gue turun duluan barengan. Sampai Batu Kukus 2 barengan. Batu Kukus 2 barengan terus. Nah di Batu Kukus 2 ini. Gue ketemu dua pendaki. Dia yang satu dari Malang. Yang satu dari Bekasi. Mau naik atau turun? Turun. Oke. Dia katanya berempat nih. Berempat. Yang satu ini cedera bang. Di? Di Batu Kukus 2. Sederahnya itu dia udah nggak bisa jalan. Gue tanya lah. Lah ini tasnya pada kemana? Udah dibawa bang. Sama temen saya dua orang. Dia udah turun duluan katanya. Ini lo nggak bisa jalan beneran? Nah. Gue inisiatif. Minta ini apa? Minyak urut. Sama Mas Oyek. Mas minta minyak urut dong. Gue. Ini kan pake celana training ya. Iya. Katasin-katasin gue pijetin. Biar agak mendingan. Terus. Pijetin. Lu ada stok air banyak nggak? Kata gue. Ada bang. Ada. Aman kan? Paling kita bisa bantu sampe sini doang nih. Buat mulihin kondisi lu ya. Kata gue. Ya bang makasih banget. Ntar kalo ketemu temen gue. Bilangin aja. Minta tolong ke ranger katanya. Oke. Untuk di rescue. Untuk di rescue. Dia tuh emang kayaknya pemula. Yang dari pagi tuh. Agak gemuk juga sih. Kayaknya. Pertama naik kunung terus. Emang dia juga. Pas naik juga udah. Drop. Udah drop juga. Pas turun. Tambah drop lagi kayaknya. Kurang pemanasan. Turun gue berdua. Sama si Apple. Sama si Apple. Terus ketemu lah sama dua orang. Temennya yang tadi tuh. Yang dari Bekasi sama Malang. Gue tanya. Itu temennya yang di belakang bukan? Iya bang katanya. Dia bawa karyo dua lah. Kasian banget. Lagi istirahat. Duduk. Di pinggiran gitu. Di pinggiran trek. Lu ada stok air banyak gak? Ada bang. Ada aman katanya. Yaudah. Ntar gue cariin ranger buat. Rescue temen lu. Kata gue. Turun gue berdua sama si Apple. Lewatin. Penyancangan kalo gak salah. Penyancangan itu udah ada temen gue. Si Alan sama si Ajay. Sama si Pak Uji. Bertiga. Jadi dia duluan. Duh lu duluan aja tuh. Ketemu disitu setengah. Setengah enam. Mau maghrib ya? Mau maghrib. Terus gue juga kan. Kasian juga nih sama rompungan yang tadi ketemu. Yang saudara itu. Lu tungguin aja dulu disini yang bertiga tuh. Ajay Apple sama. Ajay Alan sama Fouji. Bertiga disitu. Gue turun duluan sama Apple berdua. Turun lewatin rawa denok satu. Terus lewatin jembatan itu udah agak gelap sedikit. Mau mojo ke maghrib. Pul pul cepetan kata gue. Gue emang udah tau kan baca-baca dulu nih sebelumnya nih. Gede tuh seperti apa. Cuma gue gak terlalu suges. Masih logis-logis aja ya. Terus jalan agak ini. Emang sih hawanya agak-agak ini. Beda ya? Beda bener. Lewatin situ. Pas ditelaga warna. Tuh beranjut dulu gak nih? Udah agak gelap. Lanjut aja lanjut. Lanjut gue. Emang ada yang istirahat tuh. Rombongan dari Tangerang. Kalau gak salah sama di Bekasi. Lanjut terus. Istirahat deh. Sebelum. Sesudah telaga warna. Istirahat dulu. Pertengahan ada rombongan dari Bogor. Berempat. Istirahat. Ngerokok. Itu pas adzan maghrib. Adzan maghrib berik. Jalan lagi berdua. Mereka masih istirahat. Udah beris adzan. Jalan. Si Epo katanya. Di pinggirnya tuh ada yang. Kayak ngobrol. Berisik apa lah. Kayak gitu. Pas lu jalan berdua. Berdua. Itu. Jaman 6 lebih lah. Setelah 7. Jalan terus. Gue juga ngerasain bang. Ngerasainnya tuh. Pas di belakang itu. Angin. Atau gimana? Nah gue logisnya angin. Logisnya angin. Karena gue langsung tengok ke belakang gini. Apaan? Banget di belakang lu banget gitu. Tepat di belakang banget. Gue langsung tengok ke belakang. Wah kagak ada apa. Si Epo yang tadi. Apa namanya? Kan gue di depan ya Epo belakang. Pas dia denger ada suara-suara gituan. Dia maju langsung. Nanyain. Dilo suara apaan itu? Borong. Gue dikituin aja. Ya gue tetap positive thinking lah. Yang logis-logis aja. Borong gitu. Nah pul. Biar orang-orang gak panik. Kalau gue kan. Deketin gue samping-sampingan. Nah apa samping-sampingan ini? Wuss. Nengok belakang. Gak ada apa-apa nih. Oh itu yang kedua kali Dilo. Iya. Anjir. Lanjut terus. Gue sampai ke. Yang penampungan sampah. Iya. Di situ kan ada ranger juga nih. Laporan gue ke ranger. Pak. Ini ada orang yang cedera nih. Butuh di rescue. Kata gue. Rombongan dari ini nih. Ditanya sama ranger-nya. Itu pake calo atau online. Ya saya gak tau pak. Itu. Pokoknya ada orang cedera. Dia dari Malang sama dari Bekasi. Empat orang. Dua orang di Batu Kukus 2. Tadi. Iya. Saya ketemu. Itu aja pak. Saya kasih informasi. Udah disitu gue. Udah kasih informasi ya. Gue. Makinnya semoga. Di rescue ya. Iya. Turun gue sampai ke. Basecamp. Oke. Alhamdulillah. Sampai Basecamp. Bisa. Nah. Rumah yang lain nyusul. Nah. Rumah yang lainnya tuh. Di belakang gue tuh ada. Ajay. Fauzi. Adi. Sama Alan. Dia. Berempat. Lewatin terus. Aman sih. Nah. Pas ditelaga warna. Sekitar setengah tujuan kayaknya. Gak tau pas Isya. Dia. Mereka tuh. Katanya. Sama lagi. Sama lagi juga. Sama lagi. Jangan liat ke kiri. Jangan liat ke kiri. Ke arah shelter tuh. Arah shelter tuh. Warna. Nah. Ada yang liat. Katanya. Gak tau si Alan. Atau si Leggy. Ada kepala. Katanya. Kepala doang. Di shelter? Iya. Anjir. Shelter. Kepala doang katanya. Mau diem mereka lari lah. Terus. Lari terus. Lari. Sampai Basecamp. Ini rombongan lu yang terakhir? Bukan. Yang kedua. Yang kedua. Pertama kan gue sama Apple. Yang rombongan kedua. Leggy. Alan. Adi. Sama Ajay. Itu. Terus yang rombongan belakang. Yang terakhir itu. Pena. Oyek. Sandi. Ali. Berempat. Kalau. Yang terakhir ini. Dia diganggu pas pertama. Masuk ke. Jembatan. Iya. Jembatan kayu ya. Iya. Jembatan kayu. Pena bilangnya dia. Lihat ada sosok putih. Ya. Dibungkus itu. Iya. Di kanan trek. Ada. Dia. Gini doang. Cepetan lah. Cepetan lah jalannya. Cepetan. Cepetan jalannya. Pas itu agak malam pas. Jam tujuan. Jam tujuan katanya. Pena juga dengar. Di belakang tuh. Sebenernya. Yang depan tuh. Ali. Oyek. Pena. Eh. Ali. Pena. Oyek. Sama. Sani paling belakang. Nah. Pena tuh dengar bang. Kayak ada yang. Duk. 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 Jalannya tuh di. Hentak-hentakin gitu. Iya. Di rawa. Di jembatan itu. Pena penasaran lah. Dia nengok ke belakang. Bang. Nah. Kok jadi ada lima orang. Is. Lima orang ini pendaki. Lain. Nah. Kan kita. Kata. Pena tuh kan. Dia berempat nih. Ada satu pendaki. Dan Pena liat itu. Dia emang pake headlamp. Headlampnya tuh nyalanya merah. Bawa keril juga. Pake sepatu juga lengkap lah. Cuman wajahnya itu dia. Berbulu kayak monyet. Anjir. Kayak gitu bang. Itu diikutin sampe jembatan tuh. Diikutin sampe biar jembatan sampe sekitar 10 meter sebelum telaga warna. Dia baru ulang. Nah. Pas masuk telaga warna. Pena liat lagi. Ada pohon gede di kanan pas. Kalo turun. Itu diatasnya katanya. Ada sosok cewek. Cewek. Putih lah. Iya. Bentih kayak gitu yang putih. Sama dia liat pas di. Apa namanya. Telaga warna di tengahnya. Di tengah-tengah airnya itu. Di atasnya. Ada sosok cahaya putih banget silau. Dia liat itu. Pas di ini juga apa nam. Nah ada yang kelewat nih. Sorry nih bang. Di jembatan. Pena tuh dia sempet marah sama Oyek. Karena? Suara loncengnya. Karena kan. Yang bawa lonceng itu. Gue, Ali, sama Oyek. Kita bawa lonceng. Buat pendakian. Prisik sih katanya kata Pena. Dia minta loncengnya. Dia marah. Kasel. Karena kenapa? Ada yang ngikutin juga. Ikutin yang sosok yang tadi itu. Yang nyerupain pendaki itu. Prisik katanya. Masukin lah sama Oyek. Ketasnya. Udah disitu. Lewatin di lagawarna. Lihat itu. Pas sampai jembatan yang ada bacaan selamat datang. Iya. Itu. Udah pos sampah itu kan. Pena gini. Dadah katanya. Dadah ke? Ke anak kecil. Oh. Ada si Sandi. Gini apa namanya. Si Pena tuh bilang. Dadah udah ya. Sampai sini katanya. Iya. Aku udah dijemput sama mama-papa aku. Udah ya makasih. Berarti dia paham selama pendaki itu diikutin anak kecil berarti. Diikutin yang jagain dia. Jadi sosok anak kecilnya itu baik katanya. Buat jagain dia. Si anak kecil itu katanya. Ngikutin dia itu pas pertama dari shelter air panas. Pas naik ya? Iya. Dan yang sebelum kanan benak itu dia kan. Udah dinetralisir nih. Itu anak itu bilangnya. Saya gak mau disana. Ada yang jahat. Saya mau ikut aja katanya. Di shelter air panas ada yang jahat. Kata anak itu yang jahat itu. Ada sosok gede. Hitam katanya. Nah dia gak mau ada disana. Jadi ikut sama pena gitu. Terus aja. Sampai turun. Udah ya. Sampai sini aja. Udah dijemput sama papa aku. Terima kasih. Si Sandi yang belakangnya sepena. Heron lah dia. Nanya sama Mas Oyek. Mas itu kenapa pena katanya? Lah gak tau saya juga katanya. Bingung dia. Udah kumpul di base camp semua. Udah cerita-cerita. Makan. Orang tuanya pena dateng. Nah pas orang tuanya pena dateng. Oyek nanya lah. Ke bapaknya. Bapaknya pena sama ibunya pena. Ngobrol pake bahasa Jawa. Tapi ya. Oyek kan dari Pasur Ruan nih. Orang tuanya pena. Gak tau bapaknya atau ibunya dari Jawa juga. Walaupun pake bahasa Jawa. Dia Oyek juga nyampein saya. Mas ngobrol apaan sih? Ya tadi nanyain. Kenapa pena apa namanya? Gampang kerasukan. Ternyata. Dia ada. Ada turunan. Dari al-makluman neneknya. Dari luluhutnya. Dia bisa lihat juga. Hal-hal yang seperti itu. Jadi. Udah gak asing bagi pena. Seperti itu. Dari situ udah. Nah pas mau balik nih. Kita. Pena kan mau balik sama orang tuanya. Kita udah packing barang-barang semua. Logistik udah kosong lah. Air-air juga udah kosong semua. Di tas. Di keril kita. Di belakang keril kita semua. Pena sempet nyeltuk sama saya abang. Eh. Hati-hati tuh. Si Apple ada yang ngikutin katanya. Eh. Apple yang mau bareng pulang sama aku. Ya Apple kan dia. Jadi supir nih. Oke. Bawa mobil dia Apple. Si Apple ada yang ngikutin tuh. Ada yang suka katanya. Wah gimana tuh. Dia dari awal naik. Sampai turun dia ngikut katanya. Cewek. Baik sih. Baik sih. Cuman ya gitu usil katanya. Kalau si Pena tuh. Wah. Biarin lah kata gue tuh. Eh. Biar ngikut aja. Iya. Itu ya bang. Tapi sugestinya gue. Ah bohong mungkin ya. Lu berpikirnya kayak gitu. Iya. Mungkin dia bercanda si Pena gitu. Ya gak apa-apalah. Mau ngikut juga. Tapi pas jalan. Padahal bang. Di mobil itu kan udah kosong nih. Logistik kita di keril. Berat banget bang. Belakangnya tuh bang. Kita cek ban. Istirahat dulu di pemensin. Oke. Ngecek angin. Ngecek angin. Aman tuh. Keril. Di belakang kedepanin. Semuanya. Tetep aja. Pas di tol itu udah. Agak goyang-goyang dikit. Wah udah. Hampir-ampiran lah. Kalau misalkan suprinnya gak fokus bang. Alhamdulinya saya puluh fokus. Gak ada yang ngantuk juga kita. Udah agak goyang. Normal-normalnya. Mobil ini. Pas mau masuk ke Garut. Normal udah. Apa namanya? Gak berat tuh ya? Gak berat bang. Gak berat. Nyampe kita alhamdulillah di base camp itu pak. Sekitar jam 1 malam. Di base camp kita di sana di Garut. Saat jam 1 malam. Bubar. Oyek sama Leggi tidur di rumah gue. Nah. Kumpul lah malamnya. Kumpul lagi. Nah pas pagi ini sih Oyek sama Leggi. Dia balik. Oyek balik ke Pasuruan. Dihantar sama Ali ke Tasik. Leggi balik. Balik juga ke rumahnya. Malam-malam. Itu biasanya base camp rame bang. Sama anak-anak bang. Sepik banget tuh. Ada apa katanya nih? Ada. Temu sama Apple. Sama yang lainnya. Po. Gimana po? Wah. Gue malam dimimpiin katanya. Mimpi apaan? Jadi dia tuh. Tidur. Di dalam mimpinya dia tuh liat. Dia lagi tidur. Dia lagi dinaikin sama cewek. Di dadanya ini. Didudukin? Iya. Dia tidur. Ada cewek duduk disini. Dia dadanya gini. Engap. Dia bangun lah. Nggak ada apa-apa. Terus. Pas dari situ. Ada aja gangguannya bang. Selama dua hari lah. Di rumahnya ya? Ada barang jatuh lah apalah. Nah udah dari situ. Kita cerita juga sama orang yang ngerti sama yang seperti itu ya. Cerita. Dikasih ujangan. Yaudah. Baca Yasin lah. Terus. Banyakin ibadah. Yasinan. Kita sehari kemudian. Alhamdulillah bang. Udah nggak ada gangguan yang seperti itu lagi. Dan udah netral. Udah aman netral. Dan yang base camp tuh kan biasanya rame. Sepi. Udah dua hari tuh. Alhamdulillah rame lagi. Dan tanya anak-anak. Gimana? Pendaki kemarin. Alhamdulillah bagus. Apa namanya? Berkasan juga lah. Ada pelajaran-pelajarannya juga. Alhamdulillahnya seperti itu. Terus. Untuk. Untuk Ajay sama Adi. Gue salut sama Ajay. Sama Adi juga nih. Salut banget sama mereka berdua. Ajay dia. Udah tau batasan. Dirinya sampai mana nih. Karena kan dia udah sesak banget. Daripada maksain. Yusahin orang lain. Mendingnya. Mending dia turun aja. Lebih baik. Adi. Solidaritasnya dia tinggi. Pada si Ajay ini. Nemenin sama si Ajay. Buat turun. Dari. Gue gak mentingin puncak. Iya. Adi. Mending sama gue selamat. Itu kerja sama tim. Dalam kelompok itu harus. Penting banget. Penting banget bang. Kita harus. Apa namanya. Saling mengerti juga. Iya. Di tim kita Alhamdulillah. Semuanya kompak. Gak ada yang. Resi atau apapun. Itu saling mengerti juga. Dapet temen baru juga. Gue baru kenal juga sama Mas Oyek. Yang dari Pasuruan. Sama Pena juga. Dia dari Bogor. disentuh. Alhamdulillah. Rencananya. Gue juga sama Ali. Ada janji nih. Sama Mas Oyek. Iya. Setelah perdagian itu. Iya. Justru sebelumnya. Sebelum naik ke Gede nih. Gue sama Ali nih. Mau naik ke Arjuno. Bareng Mas Oyek. Ya. Cuman gak kesampean. Satu budget. Kedua gak ada waktu. Dan kebeneran kita mau ke Gede. Mas Oyek lah yang dateng ke kita. Alhamdulillah. Ikut. Bareng gitu. Nambah saudara lah. Dari situ udah. Kita ntar. Insya Allah. Kalau ada waktu. Buat Pas Oyek. Maaf. Kita belum bisa. Mampir ke Pasuruan. Buat Daki bareng ke Arjuno. Insya Allah. Kita. Saya sama Ali. Kesana. Mantap. Doain aja lah. Iya. Ya mungkin itu bang. Cerita gue sama kawan-kawan gue. Di Gede. Di tahun 2020 ini. 2020 Desember akhir. Oke. Oke nih teman-teman. Tadi Badil sudah menceritakan. Pengalaman pendakian. Yang di luar batas nalarnya mungkin ya Dil ya. Iya. Baru pertama sih. Baru pertama kali juga lo mengalamin kayak gitu. Iya. Baru pertama mengalamin kayak gitu. Yang gokil banget sih. Di Gunung Gede tahun 2020. Oke nih Dil. Kita kulas balik cerita lo nih ya. Santai aja ya. Santai bang. Santai ya. Sambil ngerokok kali Dil. Oke. Siap. Gue yang ngerokok juga ya. Oke. Gue yang ngerokok duluan bang. Oh dulu ya. Nah Dil gue pengen nanya tentang pendakian lo ini. Lo pendakian ke Gunung Gede ini serkos ya? Gue serkos sama anak-anak. Serkos ya? Ya buat sewa mobil sama logisti kita serkos. Dan lo ketemu Pena ini dari mana informasinya? Dari Ali. Karena kan Pena sama Oyek ini kenalannya Ali. Temenya Ali. Pena kan dia satu mapalala sama Ali. Waktu kuliah di Unsil. Diajak lah. Kalau sama Oyek dia ketemu pas naik Gunung Lawu. Oke. Jadi Ali sama Pena ini ketemu Oyek di Gunung Lawu. Iya. Dari pendakian kita jadi banyak teman lah. Iya. Itu lainnya dari pendakian. Nama saudara. Iya. Nah. Di pendakian lo ini kan sempat terjadi hal-hal yang. Aduh. Di luar batas nalar kita semua lah ya. Dan ini gak ada yang mau disukain banyak orang juga lah. Iya. Di setiap perjalanan ya. Hmm. Nah. Terutama oleh si Pena ini. Iya. Yang ternyata dia itu punya keturunan. Dari leluhurnya. Iya. Punya kelebihan. Iya. Ada kelebihan. Nah. Gue masih penasaran sama sosok si Rati ini nih. Iya. Sempat lo nanya sama si Pena gak sih? Si Rati ini kenapa? Yang tadi di puncak sempat jelasin dia pengen ngikut. Iya. Dia pun justru pas kemasukan itu yang empat kali itu dia gak sadar. Gak tau apa-apa katanya. Gak tau apa-apa? Gak tau apa-apa gitu aja. Oke. Lo sempat gali literasi gak sih? Teng. Si Rati ini siapa sih? Nah. Gue sempat literasi nih. Di. Apa namanya? Sourcing itu lah ya. Sokrati Gunung Gede. Gue gak nemuin. Sama sekali tuh ya? Ada tragedi apapun yang hilang itu cewek atau apapun yang hilang. Menaki hilang. Gak ada. Ya mungkin itu sosok jin yang menyerupai dan mengaku-ngaku sosok tersebut. Rati itu. Nah si yang teman lu ada yang bisa apa namanya tuh? Netralisir. Iya. Itu aja tempat cerita gitu gak tentang si Rati? Dia enggak. Sudut pandang beda gitu dari si Oyak ini? Enggak. Cuman dia ya ini katanya ya pengen sampai puncak aja yaudah. Kata Oyak ikut aja yuk asal jangan masuk lagi. Jangan ganggu lagi. Ambil lancar. Oyak ini gak menceritain si Rati ini dari pendaki yang hilang ini. Enggak. Dan Oyak juga gue kan pas pertama mau naik nih tanya nih sama Oyak. Dia bawa alat digital gitu buat jikir. Gue tanya sama Oyak. Bang itu sambil jikir bang. Iya kata guru saya biar sambil selawatan biar lancar. Perjalanan kita gitu. Dan aman lah. Alhamdulillah. Banyak yang mendaki gunung tapi jangan pernah ngelupain kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Pertama di islam itu ya. Iya. Nah ini Dil gue pengen nanya lagi nih. Nah disini kan banyak banget lagi-lagi si pena ini ya. Pena. Yang kejadian-kejadian ini yang aduh gimana ya gue gak ngejelasin ini ya. Kalau secara logika sih kita kadang gak percaya ya. Iya. Hal-hal kayak gitu. Betul. Tapi kejadiannya memang nyata yang lu alamin kayak gini. Memang nyata. Sempat ada yang jagain sosok anak kecil nih si pena ini nih. Iya. Yang tadi sempat gue jelasin juga ternyata si anak kecil itu ngikut dari bawah nih. Ngikut dari shelter air panas. Iya. Dan dia anak kecil nih si pena sempat ngejelasin gak ngikut ke rumah gak dia? Enggak. Dia ngikut sampai pas mau jembatan yang selamat datang di gunung gede. Yang dia pamit itu. Iya. Dia pamit itu. Ngikut sampai ke rumah. Enggak ngikut sampai ke rumah. Yang ngikut sampai ke rumah tuh yang ke si Epul itu yang cewek. Dan lu sempat ngeres di kanang badak. Dan terjadi kayak pontumbang tuh malamnya. Iya. Pas lu di hari pertama. Itu lu. Alhamdulillahnya lu selamat lah ya. Alhamdulillahnya semua temen-temen sama gue selamat. Alhamdulillah. Dan siapa tuh yang pertama kali nyetusin. Jangan disini nih. Kita pindah aja. Itu gue observasi dulu sih sebetulnya. Oke. Penting banget tuh ya. Kan ada. Ya mungkin. Kita gak mau terjadi sesuatu hal. Kita anisipasi dulu lah. Ini mungkin. Emang sih batangnya agak kecil bang. Sekitar diameter 17 cm an lah. Haa. Agak kecil gitu. Pasti ralatan tumbang kalau misalkan angin gede gitu ya. Yaudah. Pinggiran aja dulu. Yang agak terbuka dikit lah. Meskipun pinggirnya pohon-pohon gede. Gak mungkin gitu ya. Mungkin ya. Alhamdulillah. Dari situ. Gak ada yang kena juga. Dari situ. Sama temen-temen juga sih. Bukan gue yang nentuin. Jadi kita nentuin nih. Mau dimana nih kita ngerti. Kalau disini kan. Takutnya terjadi setelah yang gak diinginkan. Disini aja nih. Karena kan ada tena juga. Sebelum kita satu. Kita empat. Keliling aja gitu. Dan penting banget itu ya. Ketika nih temen-temen semua yang mau mendaki gunung. Terutama pas mau nge-camp ya kan. Dan lu observasi. Untuk lingkup sekitar lu nih. Ini cocok gak buat tempat camp. Kadang kita di atas gunung tuh gak ada tau ya kan. Iya betul. Mau tumbang ya. Ranting tumbang. Itu penting banget buat antisipasi. Nah. Si Aji. Ajai. Ajai ya. Si Ajai yang mengalami asma ya. Asma. Inisiatifnya bagus banget sih. Dia udah memaksakan diri. Betul. Dan ditambah tadi temen lu yang. Solidaritasnya tinggi. Adi. Itu penting banget tuh. Terjadilah. Suatu kelompok yang klop ya. Iya betul. Alhamdulillahnya di tim kita klop. Untuk komunikasi juga lancar. Karena kita kan bawa. AT. AT juga penting banget itu. Dan itu baru pertama kali lu ketemu ya di pendakian ya. Iya. Dan gak ada sama sekali kayak meeting terlebih dahulu. Kalau yang pertama kali ketemu itu. Legi. OYX sama Pena. Oke. Kita-kita semua baru ketemu tuh mereka kecuali Ali. Kalau yang lain ini kita kan sekumulan di base camp. Kita kan suka ngumpul main games lah. Atau kita juga temen-temen buka rental outdoor juga. Seperti itu. Nah kejadian lebih gila lagi ketika lu turun nih. Turun. Tuh gila banget tuh. Dan lu sempat ketemu dua pendaki yang harus direscue. Iya betul. Dan masih gantung banget sini. Nah gue yang pengen tanya ketika lu udah ngasih informasi ke tim ranger. Disini ranger menjelaskan ini pake calot atau online. Maksudnya apa tuh? Kurang tau tuh. Apa mungkin ada dari base camp yang tertentu. Apa namanya? Nawarin jasa mungkin ya. Jasa untuk misalkan ada yang gak bawa surat inilah itulah. Mungkin dari situ atau dia gak tau ilegal atau gimana gitu ya. Tapi kan disini kita oke lah disitu kita hilangin lah tentang masalah base camp. Kita bicara tentang kemanusiaan ya. Iya kemanusiaan yang pertama. Yang buntut bantuan. Ya maksud gue hal-hal kayak gitu gak ada lah. Gak usah dari mana-dari mana ya. Nah sampai akhirnya lu mengalami kejadian gaib lagi nih saat turun. Dan lu ngerasain sendiri tuh ya. Gua ngerasain sendiri. Waktu turun berdua. Sama si Apple tuh. Gua juga denger pas si Apple. Kan Apple belakang gua. Dia jadi nyamping. Itu emang ada suara. Cuman kayak suara burung kalau logika gua ya. Cuman si Apple langsung. Kenapa kata gua. Suara apaan itu gak tau kata gua burung mungkin. Dan Apple juga katanya pas di base camp dia cerita. Gua dengernya rame di kanan sama kiri katanya. Ada yang ngobrol lah. Padahal gak ada cuman lu doang berdua. Ada yang berdua doang. Dan gua pas si Apple nyampingin gua. Ada wuss belakang. Gua nengok aja. Kirain ada apaan. Gua logis aja. Angin mungkin. Tapi angin gak ada. Dan itu lu mengantisipasi supaya gak ada kepanikan. Iya. Tapi gak ada angin. Gak ada apa. Sunyi aja gitu. Berdua aja. Nah lu kan dari cerita lu nih. Dari pas lu naik nih. Lu sering banget nih deal ya. Kayak mengantisipasi temen-temen lu supaya gak panik. Itu kenapa sih? Ya kalau kita udah panik. Kita Apa namanya? Pasti hal buruk akan terjadi lah. Oke. Pikiran kita lagi kacau. Terus Kita gak bisa berpikir positif bang. Kalau udah panik banget ya. Iya. Kalau baru panik. Usahain ada salah satu orang atau beberapa orang. Bikin temen lu jangan panik lah. Oke. Mana terhadapnya? Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Tenang. Kita slashin bareng-bareng lah. Ah. Gitu. Dan intinya segesti buruk itu hadir ketika pikiran kita buruk juga ya. Iya. Betul. Oke. Dan di tim yang kedua nih. Iya tim kedua. Dalamnya kejadian gaib juga. Iya. Melihat salah satu sosok kepala buntung ya. Iya kepala doang. Yang itu ngelihat siapa Dil? Itu Leggy sama Alan. Dua-duanya ngelihat? Iya. Anjir itu kepala buntungnya. Jadi sama ekor matanya dia liat kayaknya. Melihat ke si Egi ini? Sama si Alan? Si Leggy sama si Alan katanya. Pokoknya kata Leggy jangan nengok ke kiri. Jangan nengok ke kiri. Dan dia tuh katanya ngelihat sama ekor matanya dia. Gitu. Di shelter ada sosok kepala. Kepala doang gitu. Di shelter itu ya? Iya. Itu dua sama sekali ga ada pendaki ya? Iya. Betul. Ga ada pendaki karena kan isa lah jam tujuan. Dan itu lu menyadari kalau kelompok lu itu turun yang terakhir atau gimana? Enggak ada lagi yang turun ya? Oh ada lagi yang turun. Ada lagi. Karena kan gue turun terus rompong lain juga ada yang lagi packing mau turun juga. Tapi space-nya mungkin agak jauh ya? Iya. Space jaraknya ya? Agak jauh banget. Dan rempongan yang ketiga nih ini gila banget nih. Pena yang ngalamin lagi. Pena lagi. Nah si Pena nih ngelihat. Nah tadi yang pertama ngelihat pocong. Pocong ya. Yang kedua nih aduh. Sebenernya ini kejadian kayak gini udah gak asing Gi. Karena gue pernah ngalamin kejadian tersebut. Dan mitos-mitos tentang panjakan kayu itu ketika turun malam. Karena dulu itu lu kalau bisa naik gede jangan turun malam. Karena di jembatan itu rawan lah. Rawan dalam kutip gaib ya. Dan itu banyak banget pendaki-pendaki yang ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi balik lagi. Ketika kita pikiran kita positif dalam kondisi yang gak lemah. Kita jalan-jalan aja. Dan si Pena bertemu salah satu sosok pendaki garip ya. Menyerupai pendaki. Menyerupai pendaki tapi wajahnya berbulu kayak monyet gitu lah. Yang ngelihat si Pena apa si Oyo? Pena doang. Karena kan dari pertama kan berisik nih suara lonceng. Terus ada suara hentakan kaki juga. Sama kayak diseret-seret juga. Dia lihat di belakangnya si Sandy. Karena kan Sandy yang paling belakang. Ada pake headlamp. Nyalanya merah cuman gak terlalu terang agar duk. Kelihatan mukanya berbulu gitu kayak monyet. Bawa keril. Pake sepatu juga ya pendaki. Pake sepatu juga ya pendaki. Pake sepatu panjang juga katanya. Secara pendaki juga. Cuman ya wajahnya aja gitu. Dan dia kan mereka cuman berempat doang. Itu. Dan yang mendengar kayak suara langkah kaki banyak itu apa Pena doang atau berempat dengar semua? Pena doang. Pena doang. Yang dengar pakean kaki itu. Oke. Nih dil. Sampai akhirnya. Tim lu ini turun semualah ya. Ya. Alhamdulillah. Sampai base camp semua. Selamat. Selamat semualah ya. Dan di akhir cerita tadi Pena sempat berterima kasih sama sosok anak kecil tadi. Dan kabar tentang direscuenya pendaki itu. Entah itu direscuenya atau enggak. Sampai sekarang lu gak tau ya? Gue sempat tak cari tau juga sih. Oke. Sebelumnya sorry nih bang. Cerita gue ada pernah yang bawain. Di channel lain gitu. Gue liat komen-komenan. Oh bang makasih banget bang udah. Apa namanya. Bantu kita lah buat. Oke. Stabilin dulu keadaan. Gue tanya gimana keadaannya lu. Nyampe bawah. Enggak. Direscuenya. Alhamdulillah gue nyampe bawah bang. Walaupun agak lama juga. Yaudah yang penting selamat katanya gue. Alhamdulillah. Oke. Si kelakunya ini komen ya disitu. Iya. Iya komen. Gue komen juga. Komunikasi disitu. Cuman gue sekarang belum tau kabarnya juga. Belum sempat kabar-kabaran juga gitu. Dan mungkin nih si anak itu ngeliat lu disini ya. Iya. Lu punya pesan-pesan gak nih buat dia ya? Oke untuk yang pernah ketemu gue yang pesak itu di gunung gede. Yang cedera ya sama temennya itu. Ya Alhamdulillah lu semua sama tim lu udah selamat. Sampai kerumah lagi. Untuk kedepannya mungkin dipersiapin lagi buat fisiknya ya bang ya. Nanti gue ngerti ya. Jadi lu sempat menjelaskan kalau itu adalah seorang pemula ya. Iya katanya dia pas gue tanya juga dia baru bang katanya. Oh lama kali. Dia dari Malang yang cederanya itu. Gila jauh banget ya. Jauh timur. Ketemu-temannya di Bekasi. Gitu. Oke sampai pada akhirnya lu sampai Basecamp dalam kondisi yang benar-benar normal nih. Normal. Pas lu mau balik si Pena sempat nyelatuk kalau si Opul ya. Apple. Apple ini diikutin sama sosok. Cewek. Cewek. Dia naikin di carriernya katanya. Lu sempat gak percaya pada akhirnya dia diikutin juga. Iya. Itu gila sih. Dan itu juga di Basecamp juga anak-anak katanya sempat ada liat. Itu kan Basecamp nih. Basecamp kita. Seberangnya itu ada cafe gitu. Ada di atasnya itu ada cewek katanya. Di atas cafe. Iya di atas cafe di atasnya di atapnya. Ada yang liat katanya. Bubur lah anak-anak langsung. Makanya selama dua hari Basecamp itu sepi. Iya. Oh gara-gara sosok itu. Iya kayaknya itu gak tau sosok yang emang deket-deket ke situ gak tau sosok yang ikut. Cuman anak-anak juga lagi ngumpul di situ. Oke. Nah si PNN ini diantar sama orang tuanya kan ya? Iya. Dijemput lagi sama orang tuanya. Dia. Sama keluarganya. Emang orang tuanya nganter jemput atau nunggu di situ? Pas datang dia nganter. Pas balik juga jemput langsung balik lagi gitu. Oke. Nggak stay di situ. Oke. Thank you banget nih ya. Lalu udah mau cerita pengalaman pendakian lu saat di Gunung Gede tahun 2020 ya? 2020. Bersama berapa teman lu tuh? 10 orang. Jadi kira 11 orang. 11 orang ya jadinya ya? Oke. Nah sebelum mengakhiri cerita. Buat teman-teman semua yang menyimak video ini. Lu punya pesan-pesan gak nih? Buat seluruh teman-teman semua yang nonton. Terutama untuk para pendaki-pendaki yang baru pertama kali pendaki gunung. Supaya tidak terjadi hal yang tidak dingin. Oke siap bang. Oke ya sebelumnya gue bukan buat maksud ngajarin atau menggurui gitu ya bang ya. Gue juga baru buat mendaki-pendaki seperti itu. Cuman gue belajar dari pengalaman-pengalaman yang gue dengar-dengar cerita dari orang-orang yang terdahulu pernah mendaki itu harus seperti apa gue jalanin juga gitu. Gue terapin kayak untuk kekompakan dalam tim, komunikasi, terus pembagian-pembagian logistik seperti itu. Yang penting dalam tim itu kita kompak. Oke. Terus kalau gue pribadi berpikir selalu logis. Pokoknya jangan panik. Itu terus kalau misalkan ada teman yang panik atau apapun kita usahain. Jangan biarin teman kita untuk selalu panik. Yang penting biarin tenang aja dulu. Yang penting kita tenang dulu. Kita kan pasti bisa cari jalan keluar aja harus seperti apa. Oke. Dan lagi-lagi dari semua cerita lu ini berpikir positif itu penting. Ya dan ada lagi juga bang. Untuk kita harus tahu batasan diri kita juga nih. Sampai emana nih kekuatan visi kita atau mental kita nih. Jangan maksain lah. Kalau sekiranya udah ngekuat, daripada lu, sorry ya, kayak nyusahin orang atau buat bikin ada, apa namanya, tragedi gitu ya. Yang seperti yang tidak diinginkan, jangan maksain mendingan. Oke. Itu dan solidaritas kekompakan tim itu penting banget. Penting banget lah ya. Itu. Oke. Berpikir positif, kekompakan tim. Iya. Sama solidaritas. Solidaritas dan jangan maksain juga. Jangan maksain juga ya. Oke Nidil, thank you banget. Dan buat teman-teman juga, dimanapun kalian berada, atitude dan sempat santun perlu banget kalian jaga. Gak cuman itu, apalagi kalian mau mendaki gunung, alangkah baiknya kalian menggali literasi dulu tentang mendaki gunung. Nah, buat kalian juga yang mungkin memula. Dan lebih baiknya lagi, kalian mendaki gunung sama orang yang berpengalaman. Supaya tidak terjadi apa, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin dari gue itu aja. Dan Badil, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nidil, thank you. Terima kasih.